Ya, sementara itu pemirsa kekeringan membuat petani salak pondoh merugi. Buah salak yang kekurangan air gampang terkena hamalalat buah. Dan meski terlihat segar di luar, namun saat dibuka salak yang dipanen ternyata busuk di dalam. Beginilah kondisi lahan tanaman buah salak milik warga Kalibenda, Benjar Negara, Jawa Tengah. Buah salak yang masih muda dan baru berumur 50 hari terlihat rontok dari tangkainya akibat kurang asupan air. Musim kemarau yang berdampak pada kekeringan membuat ribuan tanaman salak rusak. Tanaman menjadi mudah terserang hamal jenis lalat buah. Dalam kondisi normal, lahan seluas 3.000 meter persegi ini mampu menghasilkan salak hingga 9 kuintal. Namun saat ini paling banyak hanya mampu memanen 1,5 kuintal. Itu pun dengan kondisi buah berukuran lebih kecil. Saat dibuka, buah yang terlihat sugar dari luar ternyata busuk di bagian dalamnya. Kondisi ini membuat petani harus menanggung kerugian hingga puluhan juta rupiah. Pak bisa diteritakan untuk dampak kemarau ini terhadap tanaman salak, bagaimana kondisinya Pak? Kondisinya sangat berdampak sekali kepada hasil panenan ataupun pembungaan yang sebagian besar gagal. Untuk panenan rontok. Panenan rontok ya berarti buah usia muda sudah banyak yang rontok ya Pak ya? Untuk usia muda, kalau ini berjalan beberapa hari lagi ke depan atau bulan lagi ke depan, itu jelas untuk bakal buah rontok. Buah salak yang rusak dan rontok akhirnya hanya bisa dimanfaatkan untuk pupuk. Padahal saat ini buah salak mengalami kenaikan harga jual. Bila tak ada kendala seperti saat ini, para petani salak bisa menanggung keuntungan yang signifikan. Dari Banjar Negara, Jawa Tengah, Elis Novin memberitakan.